Selanjutnya kepada Pak William, silakan Pak William, kemudian nanti siap-siap setelah itu Pak Anwar Hafiz. Silakan Pak William. Baik, Pak Ketua dan rekan-rekan anggota Komisi V dan Pak Sigen, Irjen, dan BPSDM dan juga BPIW serta seluruh jajaran yang kami hormati dari kami. Pertama untuk Sekretariat Jenderal, terkait Pak Gua Anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2024 sebesar Rp578 miliar, meskipun turun dari Pak Gua Anggaran dari tahun sebelumnya, 2023, sebesar Rp591 miliar. Namun kami berharap tidak mengurangi kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Dan berikut, kalau kita pelajari, papan yang disampaikan tadi, seperti ini yang belum dapatkan tahun 2024, Ini untuk kegiatan evaluasi Rencana Stati Kementerian tahun 2024, karena sudah dianggarkan penyusunan Rencana Stati Kementerian di 2025-2029. Apakah evaluasi restra ini memang betul belum dianggarkan atau sudah dianggarkan, tapi tidak muncul di papanan tadi, karena menurut kami mestinya dilakukan evaluasi restra dulu, Baru dilakukan penyusunan restra atau dilakukan bersama. Dan berikut, kiranya ada tidak lanjut atas terbitnya instruksi Presiden, nomor 3 tahun 2023, tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah, karena impres ini hanya sampai pada tahun 2024 saja, sebagai upaya mendukung pencapaian target RPJMN tahun 2020-2024. Dan kemudian, terkait dengan penyelenggaraan fasilitas infrastruktur daerah untuk kegiatan dak fisik, kami berharap segin bisa turun langsung ke daerah-daerah, terutama seperti daerah bentukan baru, seperti Maluku Utara yang disampaikan oleh sayap kanan kita tadi, dan juga di Papua Barat Daya, Papua Pengunungan, dan juga Papua Selatan, Papua Tengah. Karena seringkali daerah kami di sana itu sekarang sering abai dalam mengusulkan ini, bukan karena mereka tidak mau, tapi karena mereka tidak paham proses yang harus dilakukan untuk mendapatkan dak fisik tersebut. dan kemudian untuk BPSDM, kami melihat papanan tadi, kami melihat untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi 100 miliar, yang menurut kami, menurut hemat kami itu sangat kecil. Sementara Indonesia sudah mimpi besar untuk menuju 100 tahun Indonesia Merdeka atau Indonesia Emas. Untuk itu memang dibutuhkan peran dari pemerintah yang kuat dalam rangka mempersiapkan generasi Emas 2045. Karena itu harapan kami, program pendidikan pelatihan vokasi, ini tentunya menjadi perhatian oleh pemerintah pusat, terutama terkait bagaimana sudah diupayakan oleh pemerintah pusat dengan penyelenggaraan pendidikan politeknik ya, politeknik diploma di Semarang. Tentunya kami pada vis-vis itu mendukung, sangat mendukung, untuk menciptakan dan generasi Emas Indonesia untuk menuju atau menghadapi 100 tahun Indonesia Merdeka. Karena itu, harapan kami, anggaran atau penyelenggaraan pendidikan politeknik ini bisa ditambahkan, bisa ditingkatkan. dan selanjutnya, untuk BPIW dan juga, sekali lagi untuk BPIW dan juga Sekien, kiranya ke depan ini kalau ada audiensi dari DAPL kami, baik dari M4 di OBR Baru dan juga K4 di setempat, kalau mereka datang di laturah kami untuk minta peran dan keterlibatan langsung dari pemerintah pusat melalui Kementerian Tukeran, kalau angka tidak sama penyusunan domen RTRW secara kompensif di daerah. Karena dengan demikian, daerah itu bisa kebagian anggaran sedikit-sedikit, mungkin 5 atau 10 atau mungkin 20 tahun ke depan, sehingga daerah itu bisa disiapkan infrastruktur dan dengan baik dan mereka mengejar ketertinggalan. Sekian dari kami, Kurandali Wina kami menampilkan memaaf kalau ada yang salah. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.